Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, terima kasih. Kita baca petunjuk umum terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Satu, tulislah lebih dahulu nama, nomor peserta, dan kelas pada lembar jawaban yang telah tersedia. Dua, bacalah lebih dahulu setiap soal sebelum Anda mengerjakan. Tiga, kerjakan lebih dahulu soal-soal yang Anda anggap mudah. Empat, periksalah kembali pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas. Perlu diketahui, kerjakan lebih dahulu soal-soal yang Anda anggap mudah. Jadi, kerjakan dulu soal-soal yang mudah, kemudian menuju soal-soal yang sulit. Kita baca petunjuk khususnya. Untuk mengesah dan menguji kemampuan cara berpikir Anda secara rasional, logis, dan kritis, pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan cara memberi tanda silang X pada huruf A, B, C, atau D pada lembar jawaban yang tersedia. Nomor satu, suatu permainan yang dilakukan dengan menyepak bola untuk diperbutkan dan mempunyai tujuan memasukkan bola ke gawang lawan adalah A, sepak bola, B, bola voli, C, bola basket, D, futsal. Keempat jawaban ini yang paling benar adalah A, sepak bola. Kuncinya adalah tujuannya adalah memasukkan bola ke gawang lawan. Ke gawang, berarti ada gawangnya, yaitu sepak bola. Oke, lanjut nomor dua. Bagian kaki yang biasa digunakan untuk menendang bola pada permainan sepak bola agar menghasilkan tendangan bola melambung ke atas adalah kaki bagian. Di sini ada gambar, ada dua gambar ya, anak. Proses menendang bola. Yang ditanyakan adalah tendangan bagian kaki mana yang biasanya digunakan untuk menendang bola supaya tendangan yang dihasilkan melambung ke atas. A, punggung. B, ujung. C, dalam. D, luar. Nah, dalam sepak bola, bagian kaki itu mempengaruhi lajunya bola. Apakah mendatar, melambung, atau lurus. Kalau punggung itu digunakan untuk bola mendatar keras. B, ujung. Ujung-ujung kaki. Itu digunakan untuk bola melambung. Tentunya di sini perkenaan kaki atau bola dengan kaki yaitu pada bagian bawah bola. Kalau C dan D ini dalam dan luar, itu biasanya digunakan untuk passing mendatar, bola mendatar. Jadi di sini jawabannya adalah ujung kaki. Perkenaan ujung kaki. Perkenaan pada bola adalah bola di bagian bawah. Sehingga bola itu akan condong untuk melambung. Baik. Jawaban nomor dua adalah B, ujung kaki. Nomor tiga. Posisi badan yang benar saat menahan bola dengan telapak kaki adalah A, melenting telapak kaki itu kaki bagian bawah ya. B, membungkuk. C, condong ke depan. D, memutar ke samping. Baik. Untuk badan posisinya yang benar saat kita mengontrol bola dengan kaki bagian bawah atau telapak kaki, yaitu C, badan sedikit condong ke depan. Untuk menghentikan bola. Jadi jawabannya adalah C, condong ke depan. Nomor empat, mengoparkan bola kepada teman sergu dengan teknik tertentu sebagai awal untuk menyusun serangan kepada regu lawan dalam permainan sepak bola adalah A, blocking. B, service. C, smash. Atau D, passing. Mengoparkan bola kepada teman sergu dengan teknik tertentu di dalam permainan sepak bola. Kuncinya adalah permainan sepak bola, yaitu adalah passing. Passing. Keempat-empatnya hati-hati. Keempat-empatnya ini adalah teknik dari bola volley. Namun di sini kuncinya adalah sepak bola. Jadi, apalagi untuk mengoparkan bola. Kunci jawabannya adalah D, passing. Atau mengoper bola. Atau mengumpan bola. Sebenarnya service blocking itu terdapat di permainan bola volley. Lanjut, kita menuju nomor lima. Dalam suatu permainan bergu diperlukan keterampilan dan titik-titik yang baik. A, kerjasama. B, teknik. C, taktik. Atau D, strategi. Dalam suatu permainan bergu diperlukan keterampilan. Keterampilan adalah kemampuan individu. Dan jawaban yang paling benar adalah kerjasama yang baik. Itu yang paling penting dibutuhkan dalam tim. Baik, kita menuju ke nomor enam. Kita geser ke bawah. Nomor enam. Gerakan yang dominan dilakukan dalam permainan sepak bola adalah titik-titik bola. A, menendang. B, menggiring. C, menyundul. Atau D, mengoper. Nah, dalam gerakan sepak bola, teknik-teknik yang sering digunakan ini adalah termasuk teknik-teknik ya. Yang sering digunakan dalam bermain sepak bola adalah, paling banyak adalah menggiring bola. Jadi, menggiring bola itu lebih banyak nomor pertama, nomor satu. Nomor duanya adalah mengoper atau habis dribling, passing, atau mengumpan. Setelah itu, menendang atau syuting. Oke, jadi nomor satu jawabannya atau nomor yang paling benar, nomor enam adalah B, mengiring bola. Nomor tujuh, dilakukan dengan menggerakkan tubuh ke arah datangnya bola, lalu angkat salah satu kaki hingga membentuk sudut 90 derajat adalah cara menghentikan bola dengan menggunakan A, dadah, B, telapak kaki, C, paha, atau D, punggung kaki. Kuncinya di soal ini adalah mengangkat kaki ke atas, membentuk sudut 90 derajat. Jadi, di sini menggunakan apa untuk mengontrolnya? Ya, benar sekali. Menghentikan atau mengontrol bola menggunakan paha kaki. Jadi, paha atau kakinya diangkat sampai membentuk sudut 90 derajat, sehingga di sini disebutkan dengan paha kaki untuk mengontrol bola. Nomor tujuh, jawabannya adalah C. Nomor delapan, putar pergelangan kaki yang akan digunakan untuk menahan bola ke arah luar dan kunci adalah cara menghentikan bola dengan putar pergelangan kaki yang akan digunakan. Oke, A, telapak kaki, B, kaki bagian luar, C, dahi, D, kaki bagian dalam. Nah, ketika pergerakan kaki yang akan digunakan untuk menahan atau mengontrol bola digerakkan keluar, berarti yang digunakan adalah bagian kaki dalam atau kaki bagian dalam. Jadi, jawabannya adalah D. Nomor sembilan, kita geser ke bawahnya. Gerakan menendang bola secara terputus-putus dan dilakukan secara perlahan-lahan merupakan teknik A, menggiring bola, B, mengumpang bola, C, mengoper bola, D, menyepak bola. Gerakan menendang bola secara terputus-putus dalam permainan sepak bola dinamakan teknik menggiring bola. A, menggiring bola, karena di sini dilakukan secara terputus-putus. Nomor sepuluh, aktivitas pembelajaran gerak spesifik menggiring bola dengan punggung kaki. Sikap awal berdiri dengan sikap melangkah kaki kiri berada di A, belakang, B, depan, C, samping kanan, D, samping kiri. Jadi, aktivitas pembelajaran gerak spesifik menggiring bola dengan punggung kaki, sikap awal berdiri dengan sikap melangkah kaki kiri. Kaki kiri awalnya adalah, yaitu yang benar, di mana? Apakah di kiri atau kanan, atau di belakang, atau di depan. Kalau kita bayangkan saat kita mau menggiring bola, itu kaki kiri itu berada di depan. Untuk menjaga keseimbangan pedan, atau kuda-kuda. Jadi, jawaban yang paling benar adalah di depan. B. Nomor 11. Berikut ini merupakan salah satu teknik dasar permainan bola volley. Kita menginjak ke permainan bola besar, yaitu bola volley. Berikut ini merupakan salah satu teknik dasar permainan bola volley. A. Shooting B. Light up shooting C. Blocking D. Rebound Dalam permainan bola volley, dari keempat teknik ini yang paling benar adalah C. Blocking, atau menahan bola shooting, light up, rebound, itu termasuk dalam teknik bola basket. Nomor 11 adalah C. Blocking Nomor 12, gerakan dasar untuk memulai permainan bola volley adalah gerakan dasar, atau teknik dasarnya. A. Passing B. Blocking C. Smash D. Service Dalam permainan bola volley, gerakan dasar, atau teknik dasar untuk memulai permainan, yaitu service. Sedangkan passing itu mengumpan, blocking itu menahan, smash itu untuk menyerang. Jadi, jawaban nomor 12 adalah D. Service Nomor 13. Posisi lengan yang benar saat melakukan passing bawah pada permainan bola volley adalah A. Rapat dan lurus B. Membengkok C. Diteku Atau D. Menyilang Passing bawah, posisi tangan, atau tangan, atau lengan, yaitu disatukan, rapat, lurus Jadi, jawaban yang paling benar adalah A. Rapat dan lurus Kita lanjutkan ke nomor 14, kita bisa ke atas lagi Perkenaan bola pada jari-jari ruas pertama, dan kedua yang dominan mendorong bola adalah Ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah Merupakan teknik dasar A. Mengumpan B. Pasing atas C. Pasing bawah Atau D. Membendung Ini dalam permainan bola volley, kalau gerakannya atau badan yang digunakan adalah Ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah Ini merupakan teknik Pasing Mengumpan Pasing itu sama Namun disini yang dijelaskan, yang paling dijelaskan adalah Kuncinya adalah ibu jari, jari telunjuk, dan jari tengah Tidak mungkin kalau Pasing bawah Itu menggunakan ini Jadi ini yang benar adalah Pasing atau mengumpan dengan tangan di atas, yaitu Pasing atas, yang benar Jawaban nomor 14 B Nomor selanjutnya, nomor 15 Ketika bola sudah sampai di atas badan, dengan menekuk bagian siku atau pergelangan tangan Dan posisi tangan sedikit berada di atas dahi, merupakan teknik A. Pasing bawah B. Pasing atas C. Servis atas D. Servis bawah Disini pilihannya adalah Pasing atau Servis Kita baca lagi Ketika bola sudah sampai di atas badan, dengan menekuk bagian siku Nah, ini sikunya siku tangan Kanan, tangan, kiri tidak ada Atau pergelangan tangan Dan posisi tangan sedikit berada di atas dahi, merupakan teknik Nah, ini teknik yang membingungkan Antara Pasing atau Servis Kalau yang paling mendekati, yaitu Pasing atas atau Servis atas Kita baca lagi, agar lebih jelas Ketika bola sudah sampai di atas badan Ketika bola, ketika bola sudah sampai Berarti, kata-kata disini adalah bola itu kita pegang dulu sebelum bola ke atas Dengan menekuk bagian siku atau pergelangan tangan Dan posisi tangan sedikit berada di atas dahi, merupakan teknik Nah, teknik ini jawabannya antara Pasing atas dan Servis atas Karena disini tidak ada kejelasan atau kata kunci yang menjelaskan dengan benar Maka jawaban disini adalah B atau C Tapi disini yang paling mendekati yaitu ini Ketika bola sudah sampai di atas Jadi ketika bola itu berarti sudah dilempar atau sebelumnya dari tangan kita Jadi kalau saya memilih jawaban yang paling benar adalah jawaban C Servis atas Kita lanjut ya Nomor 16 sambil kita geser ke bawah Fungsi dari teknik passing bawah dalam permainan bola volley Yaitu menerima servis bola dari lawan Serta menerima bola dari lawan yang berupa A. Umpan B. Bendungan C. Operan Atau D. Serangan Nah, servis Bukan servis, mohon maaf Passing bawah atau passing sendiri itu digunakan untuk menerima passing dari teman Atau mempassing bola ke tim Dan yang terakhir yaitu untuk pertahanan Yaitu menerima bola dari serangan lawan Nah, disini serangannya disebut apa? A. Umpan B. Bendungan C. Operan Atau D. Serangan Nah, ini dia Serangan lawan Berupa serangan lawan yaitu smash Nomor 16 jawabannya D. Serangan Dari lawan Nomor 17 Kedua kaki terbuka Lutut ditekuk Kedua lengan diluruskan ke depan bawah Dan dikaitkan Teknik ini merupakan gerakan A. Blocking B. Smash C. Service Atau D. Passing Kedua kaki dibuka lebar Untuk ditekuk Kedua tangan diluruskan Nah, ini dia Kedua tangan diluruskan ke bawah Dan dikaitkan Disebut dengan Passing Bawah Nah, itu jawabannya adalah Passing D. Lebih Jelasnya adalah Passing bawah Nomor 18 Sambil kita geser Bola volley merupakan permainan yang Diikuti Dua regu Setiap regu terdiri Enam bermain Dimana dalam pelaksanaannya Memerlukan ketenampilan dan kerjasama Dilakukan di lapangan berbentuk A. Bulat B. Bujur sangkar C. Persegi panjang D. Segi tiga Jawaban yang paling benar Di keempat jawaban ini adalah Persegi panjang Dengan ukuran panjang 18 Meter Dan lebar 9 meter Nomor 18 Jawabannya adalah C. Persegi panjang Lanjut kita ke nomor 19 Dalam permainan bola basket Memerlukan gerakan yang sangat kompleks Yaitu Gabungan dari Kecuali Dalam bola basket itu gabungan dari Apa? A. Jalan B. Jogging C. Lari Atau D. Lompat Gabungan dari Lompat ada Lari ada Jalan pun ada Nah disini yang paling salah Kecuali Yaitu B. Jogging Jadi jogging itu gak ada Jalan Itu untuk memperlambat tempo Tapi kalau jogging Ini tidak bisa Bisa mengganggu ritme Dan pergerakan Tim kita Jadi jawaban yang benar Yaitu B. Jogging Lanjut kita ke nomor 20 Pada waktu menerima Atau akan Mengoper bola pada Permainan bola basket Sikap kaki adalah A. Kuda-kuda B. Tegak C. Mengeper D. Relax Pada waktu menerima Atau akan mengoper bola Pada permainan bola basket Pada waktu menerima Atau mengoper Atau mengumpan Atau menerima Atau mengontrol Dalam bola basket Sikap kaki adalah Ya benar sekali Jawaban yang paling benar Di sini adalah A. Kuda-kuda Supaya apa? Supaya badan kita Siap dan seimbang Ketika ada pressing Dari lawan Kita sudah siap Dengan bola Kita pegang Dan dirindungi Mengemper Mengemper itu Posisi Kaki itu ditekuk Sampai bawah Hampir Hampir seperti Mau melompat Ancang-ancang lompat Jadi Tekuk ke bawah Habis itu Itu namanya Mengemper Gaya pegas Gaya pegas Yang paling dalam Sebelum Menolak Oke Jadi yang menolak 20 Jawabannya adalah A. Kuda-kuda Supaya Tubuh kuat Kaki kuat Dan siap Untuk menerima pressing Sebelum kita Mempassing Atau shooting Atau dribbling Oke lanjut kita Ke nomor 21 Kita beser ke bawah 21 Suatu istilah Dalam permainan bola basket Dimana seorang pemain Menangkap Atau mendapatkan Bola pantul Yang tidak berhasil Masuk ditembakkan Oleh pemain lain Adalah Ini kejajaran ini Di ring Lawan Atau ring kita Dinamakan apa A. Shooting B. Pivot C. Light up Shoot Atau D. Rebound Shooting adalah Menembak bola Pivot adalah Gerakan memutar Badan Dengan poros Satu kaki C. Light up Yaitu Menembak bola Dengan Dua langkah Sebelum melompat D. Rebound Yaitu Yaitu perbutan bola Mengiring bola Mengiring bola Nomor 3 23 Tarik di bawah Usaha memasukkan bola Kedalam keranjang Atau ring basket Lawan Untuk meraih poin Atau nilai Disebut A. Pivot B. Shooting C. Light up Shoot D. Dribbling Keterangan-keterangan Di sini sudah saya jelaskan Di atas lagi Jadi jawaban yang paling benar Di sini Nomor 23 Adalah Shooting Atau Menembak bola Ke ring Lawan Nomor selanjutnya 24 Tujuan utama Permainan bola basket Adalah Memasukkan bola Kering Atau keranjang lawan Dan Memertahankan Ring Agar lawan Tidak bisa memasukkan Tekniknya Adalah Dengan Oh maksudnya Memasukkan bola Kering itu Dengan teknik apa A. Dribbling B. Shooting C. Blocking Atau B. Passing Ya jelas Di sini Yang paling benar adalah Shooting Menembak Dengan Bola Lanjut Kita Ke nomor 25 Gerakan Berputar Ke segala Arah Dengan Bertumpu Pada Salah Satu Kaki Ini Juga Sudah Saya Terangkan Nadi Di Atas Saat Permainan Menguasai Bola Adalah Teknik A. Rebound B. Forward C. Back D. Pivot Jawaban yang Paling benar adalah Pivot Yaitu Gerakan Bergerak Ke segala Arah 360 derajat Dengan Kaki Poros Yaitu Menggunakan Satu Kaki Untuk Poros Rebound Tadi Sudah Jelaskan Forward Forward Ini Salah Satu Bagian Dari Tim Bola Basket Posisi Dalam Permainan Bola Basket Posisi Pemain Ini Forward Back Itu Belakang Jadi Jawaban Nomor 5 Yang Paling Benar Adalah D. Pivot Nomor Selanjutnya 26 Kita Di bawah Cara Mengiring Bola Yang Benar Dalam Permainan Bola Basket Adalah Menggunakan A Tangan Kanan B Kedua Tangan C Satu Tangan D Tangan Kiri Tangan Kiri Tangan Kanan Sama Saja Yang Paling Penting Disini Mengiring Bola Atau Memantulkan Bola Dengan Satu Tangan Yaitu Jawabannya C Satu Tangan Kalau B Kedua Tangan Ini Pelanggaran Double Jadi Jawabannya Nomor 26 Adalah Satu Tangan C Selanjutnya Kita Menuju Nomor 27 Kita Geser Ke Atas Lagi Nomor 27 Di bawah Ini Termasuk Dalam Teknik Permainan Bola Basket Yaitu Bola Basket Masih Basket A Menghentikan Bola B Menendang Bola C Menembak Bola D Menyundul Bola Dalam Permain Bola Basket Dari Keempat Ini Mana Yang Paling Benar Benar Sekali Jelas Menembak Atau Shooting Kalau Menghentikan Itu Termasuk Dalam Teknik Sepak Bola Jadi Nomor 27 Jawabannya Menembak Bola Lanjut Nomor 28 Untuk Dapat Melempar Atau Mengoparkan Bola Dengan Baik Terlebih Dahulu Harus Dikuasai Apa yang harus Dikuasai Dulu Yaitu Dengan Latihan Titik-titik Bola A Mengoper B Menggiring C Memantulkan Atau D Mendorong Untuk Dapat Melempar Atau Mengomperkan Bola Dengan Bagus Jadi Harus Latihan Dengan Ya Jawabannya Adalah Mengopar Bola Juga bisa Mendorong Bola Itu Juga bisa Jawabannya Antara A Dan D Silahkan Pilih Jawaban Kalian Yang Kalian Anggap Benar Lanjut Kita Ke Nomor 29 Penca Silat Yang Tumbuh Dan Berkembang Berakar Pada Budaya Nenek Moyang Memiliki Beberapa Fungsi Berikut Ini Yang Tidak Termasuk Pada Sifat Penca Silat Yaitu A Seni Bela Diri Dan Seni Keindahan B Bela Diri Dan Olahraga C Pembinaan Mental Spiritual Atau D Seni Melukai Lawan Jawaban Dari Keempat Jawaban Ini Yang Tidak Benar Yaitu Seni Melukai Lawan Tergolong Sifatnya Seni Bidah Diri Seni Keindahan Budaya Ada Empat Budaya Kemudian Olahraga Terakhir Pembinaan Spiritual Jawaban Nomor 29 Jawabannya D Seni Melukai Lawan Lanjut Kita Ke Nomor 30 Kuda-kuda Dalam Pencak Silat Kita Masuk Pencak Silat Merupakan Sikap Dasar Yang Penting Untuk Menyusun Pembelaan Diri Maupun Dalam Menyusun Jurus Berikut Ini Kuda-kuda Dalam Pencak Silat Yang Tepat Adalah Kuda-kuda A Tumpu B Jenjet C Tengah Eh Mohon maaf C Setengah Di Tengah Kuda-kuda Berikut Dalam Pencak Silat Yang Tepat Oh Kuda-kuda Dalam Pencak Silat Maksudnya Itu ya Jadi Kuda-kuda Di dalam Pencak Silat Di 4 Jawaban Ini Yang Paling Benar Apa Benar Sekali Kunci Jawabannya D Kuda-kuda Tengah Bagaimana Caranya Silahkan Buka Bukunya Masing-masing Oke Kita lanjut Ke Nomor 31 Serangan Dengan Salah Satu Kaki Di Mana Arah Gerakan Tumit Mendekat Ke Arah Pantat Perkenaan Pada Tumit Dengan Sasaran Kemaluan Lawan Adalah Tendangan Apa A Lurus B Sabit C Taji D Samping Nah Kuncinya Ini Tumit Mendekat Ke Arah Pantat Kemudian Arah Atau Sasarannya Yaitu Kemaluan Lawan Jadi Disini Disebut Pendangan Taji Siap Pendangan Taji Geser Kebawah Nomor 32 Pandangan Kedepan Kedua Tangan Mengepal Dipinggang Kedua Kaki Dibuka Kira-kira 35 Atau Selebar Digunakan Untuk Sikap Dasar Langkah Dan Kuda-kuda Adalah Sikap Kalau Dari Gerakan Disini Jawabannya Adalah Kuda-kuda Nomor 32 Jawabannya Adalah Kuda-kuda D Lanjut Nomor 33 Serangan Dengan Menggunakan Tangan Mengepal Lintasan Melingkar Dari Luar Kedalam Disebut Pukulan A Lingkar B Sengkol C Samping D Lurus Nah Dalam Teknik Pencaksilat Itu Bermacam-macam Pukulan Tapi Kalau Dilihat Dari Pertanyaannya Disini Jawabannya Adalah A Yaitu Pukulan Lingkar Dari Luar Digerakkan Ke Sasaran Dengan Lintasan Melingkar Jadi Pukulan Lingkar Lanjut Kita Ke Nomor 34 Berdasarkan Kesepakatan Dan Usaha Para Pendekar Pencaksilat Pada Bulan Desember 1950 Dibentuklah Organisasi Induk Pencaksilat Yang Bernama A Ipsi B Ipsi C Persilatan Persilat D Persakan Pasti Sudah Tahu Semuanya Ipsi B Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia Ipsi Oke Nomor 3 Ipsi Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia Nomor 35 Panjang Pengertian Kebukaran Jasmani Oke Kita sudah Masuk ke Kebukaran Jasmani A Kemampuan Untuk Beraktifitas Secara Efisien Dalam Jangka Waktu Yang Relatif Lama Tanpa Menimbulkan Kelelahan Yang Berarti Serta Masih Mampu Melaksanakan Rangkaian Aktifitas Selanjutnya Termasuk Ketika Terjadi Kegawat Daruratan B Latihan Untuk Meningkatkan Daya Tahan Otot Dan Daya Tahan Paru Paru Dan Kemampuan Untuk Beraktifitas Dalam Jangka Waktu Yang Lama Tanpa Menimbulkan Kelahan Serta Masih Mampu Melaksanakan Rangkaian Aktifitas Selanjutnya Termasuk Ketika Terjadi Keadaan Jawaban Dari Kebukaran Jasmani Itu Apa Jawabannya A Kemampuan Untuk Beraktifitas Secara Efisien Jadi Jadi Jawaban Yang Paling Nomor 35 Adalah A Jawabannya Adalah A Akhir Secara Efisien Dalam Jangan Waktu Yang Lama Itu Perbedaannya Dari A Dan D 35 Jawabannya A Anak Lanjut Kita Ke Nomor 36 Dalam 36 Dapat Dilakukan Melalui Aktifitas Latihan Yang Terprogram Terencana Teratur Terukur Dan Berkelanjutan Adalah Untuk Meningkatkan A Daya Jantung Daya Tahan Jantung B Kekuatan Paru C Kekuatan Jantung D Daya Tahan Otot Nah Disini Disini Kalau Kata-katanya Terprogram Terencana Terencana Terprogram Teratur Teratur Dilakukan Seminggu Mungkin Beberapa Kali Dan Terukur Diukur Nah Disini Dari sini Jawaban yang Paling Benar Ini Sulit Kalau Diberikan Soal ini Kepada SMP Namun Saya Langsung Kasih Tahu Jawaban yang Paling Benar Adalah Daya Tahan Jantung Kita Masuk Ke Nomor 37 Yang Merupakan Komponen Kepugaran Jasmani Adalah A Keserasian Gerak B Kesehatan C Kelincahan Atau D Kesegaran Komponen Kepugaran Jasmani Banyak Ada 9-10 Dari Keempat Jawaban Ini Yang Benar Adalah Kelincahan Yaitu Gerakan Tubuk Kita Dari Titik A Dan Titik B Gerakannya Cepat Dan Bisa Bulat Balik Selamanya Kelincahan Nomor 38 Karena Memiliki Peranan Yang Penting Yaitu Dapat Mendukung Kesehatan Dan Meningkatkan Produktivitas Kerja Maka Perlu Selalu Diupayakan Menjaga A Kebersihan Jasmani B Kesegaran Jasmani C Kesehatan Jasmani Atau D Kebugaran Jasmani Benar Sali Jawabannya Anak-anak Pasti sudah tahu Yaitu Apa Kebugaran Jasmani D Nomor 39 Latihan Kebugaran Jasmani Dengan Lari Sejauh 2,4 Kilometer Berguna Untuk Meningkatkan A Kelentukan B Daya Tahan C Kekuatan Atau D Keseimbangan Lari Dengan Jarak Ini Biasanya Dalam Latihan Kebugaran Jasmani Itu Untuk Meningkatkan Daya Tahan Paru Paru Jadi Jawaban Yang Pernikiran Nomor 39 Adalah B Daya Tahan Kelentukan Itu Dengan Lakukan Pemanasan Dan Mendinginan Kekuatan Itu Dengan Mengangkat Beban Keseimbangan Itu Dengan Melangkah Atau Berjalan Di Atas Kayu Lurus Kita Bisa Menjaga Keseimbangannya Nomor Terlahir Pilihan Ganda Seorang Yang Memiliki Tingkat Kebugaran Jasmani Yang Baik Akan Terhindar Dari Kemungkinan A Pingsan B C Tera Olahraga C Gangguan Kesehatan Atau D Gangguan Mental Wah Ini Jawabannya Pasti Jelas Sekali Anak-anak Pasti Bisa Yaitu Apa Gangguan Kesehatan Benar Sekali Oke 40 Soal Bilan Ganda Di PTS PCUK Kelas 7 Sudah Kita Jawab Dan Kita Bahas Kita Lanjut Ke Soal IC Yaitu Kita Tarik Kebawah Lagi Nah Ada 5 IC Disini Kita Baca Dulu Perintahnya Untuk Mengasah Cara Berpikir Anda Secara Rasional Logis Kritis Dan Analisis Jawablah Pertanyaan Atau Kerjakan Sesuai Perintah Berikut Ini Dengan Jawaban Yang Tepat Pada Lembar Jawaban Yang Tersedia Oke Kita Bahas Nomor 41 Sebutkan Kegunaan Teknik Menyundul Bola Pada Permainan Sepak Bola Oke Dalam Teknik Menyundul Bola Permainan Sepak Bola Itu Tujuan Atau Kegunaannya Banyak Salah Satunya Yaitu A Atau Satu Meneruskan Bola Kepada Teman Atau Mengumpan Teknik Menyundul Bola Itu juga Bisa Mengumpan Bola Yang Kedua Juga Bisa Untuk Membuat Gol Atau Memasukkan Bola Kegawan Lawan Heading Yang Ketiga Kita Bisa Membuang Atau Menyelamatkan Gawang Kita Dari Kebola Dengan Membuang Bola Ke Arah Luar Walaupun Itu Akan Menjadikan Cornell Kick Jadi Itu Adalah Manfaat Atau Kegunaan Teknik Menyundul Bola Dalam Permainan Bola Sepak Bola Oke Anak Silahkan Kalau Punya Jawaban Sendiri Dituliskan Nomor 42 Jelaskan Pengertian Blocking Pada Permainan Bola Volley Oke Di dalam Permainan Bola Volley Ada Empat Teknik Dasar Yang Harus Kita Kuasai Yaitu Service Kemudian Passing Blocking Dan Smash Nah Disini Pengertian Blocking Adalah Suatu Bentuk Upaya Yang Dilakukan Untuk Membendung Serangan Lawan Dalam Permainan Bola Volley Itu Sudah Sudah Cukup Sudah Menjelaskan Tentang Blocking Nomor 43 Sebutkan Aktivitas Membelajaran Gerak Mengoper Bola Pada Pada Pemainan Bola Basket Aktivitas Sebutkan Aktivitas Membelajaran Gerak Apa Aja Membelajaran Gerak Untuk Mengoper Bola Dalam Bola Basket Satu Mengoper Bola Dengan Dua Tangan Di Depan Dada Atau Cess Pass Yang Kedua Adalah Dengan Bones Pass Atau Mengoper Dengan Memantulkan Bola Yang Ketiga Adalah Overhead Pass Memantulkan Mengantulkan Tapi Mengoper Bola Dengan Dari Belakang Kepala Kemudian Diayunkan Ke atas Sampai Bola Kita Arahkan Ke Teman Kemudian Kita Juga Bisa Belajar Atau Berlatih Dengan Mengoper Bola Dari Samping Dengan Satu Tangan Kemudian Kita Juga Bisa Mengoper Bola Dari Bawah Dari Ayunan Atas Ke Bawah Jadi Ada Lima Atau Enam Cara Untuk Belajar Atau Memperdalam Teknik Mengoper Atau Mempasing Bola Dalam Permainan Bola Basket Lanjut Kita Ke Nomor 44 Yaitu Bab Silat Sebutkan Berbagai Jenis Pola Langkah Dalam Pencak Silat Pola Langkah Gerakan Dalam Silat Ini Belum Termasuk Serangan Ini Masih Langkah Saja Oke Satu Pola Langkah Lurus Jadi Kita Melangkah Lurus Kedepan Gantian Kiri Menuju Kedepan Atau Kanan Menuju Kedepan Pola Langkah O Pola Langkah Segitiga Segi Empat Zigzag Pola Langkah Diagonal Nah Ini Kalian akan Temui Nanti Ketika Kita Melakukan Atau Pembelajaran Silat Lanjut Di Kelas Delapan Atau Kelas Sembilan Oke Atau Nanti Kita Coba Spill Atau Kita Kasih Tahu Di Pertemuan Berikutnya Baik Kita Menuju Nomor Terakhir Yaitu 45 Sebutkan Macam-macam Tes Kebukaran Jazzmani TKCI Kebukaran Jazzmani Indonesia Untuk Putra Untuk Putra Apa Yang Biasanya Digunakan Untuk Tes Yaitu Satu Lari Satu Kilometer Untuk SMP Dan Lari Sejauh Sat Satus Ya Seribu Lima Ratus Meter Sampai 2, 2,4 Kilometer Untuk SMA Itu dia Jadi Jawabannya Seperti Itu Nah Alhamdulillah Semua Pertanyaan Dari Pilihan Genda Dan IC Sudah Kita Bahas Semoga Kalian Bisa Mengerjakan Nantinya Dan Mendapatkan Nilai Yang Bagus Semoga Sukses Sampai Jumpa Di Pembahasan Video Soal PCOK PTS PAS Maupun PAT Dan Untuk Klas 9 Jangan Lupa US Ujian Sekolah Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh